Katanya pasien GERD ANSIETI gak boleh makan roti, gak boleh minum air hangat, gak boleh minum es, gak boleh minum ketika sedang makan. Nah kalau keselak gimana? Terus katanya gak boleh makan buah dan lain-lain. Nah orang namanya aja ANSIETI kok malah ditakut-takutin dengan begitu banyak makanan yang sebelumnya sudah biasa dalam keseharian. Ya apa yang saya sebutkan tadi semua ya boleh. Jadi orang yang cemas itu malah jangan dipenjarakan oleh begitu banyak pantangan. Ibarat dulu ketika kita masih kecil dulu rumah kita itu luas kebonya. Kita bebas bermain di halaman kita. Jadi kita senang hati kita. Waktu kecil kita jarang sakit dong. Waktu itu rumah di kampung itu selain halamannya luas juga tidak ada pagernya. Kita bebas bermain di situ. Tapi ketika kini kita sudah mendekati diwasa tua. Terus kemudian kita punya lambung. Ibaratnya seperti itu. Ketika kita terlalu banyak pantangan itu ibarat kita rumah dikelilingi oleh pager. Pager yang sebelumnya lebar. Jadi dirapetin lagi. Dirapetin lagi. Sampai pager pantangan itu mendekati jendela pintu rumah kita. Ya kita sesek dong tambah bersesek. Tambah mudah kambo. Makanya pasien gangguan lambung itu jangan terlalu banyak pantangan. Jangan dipenjarakan oleh pantangan. Yang penting itu tidak makan berlebihan. Variasi makanan masih bebas dari pengalaman praktik saya. Yang penting saat kamu ya jangan makan pedas, saus, kopi, sama bumbu-bumbu yang terlalu merangsang. Tetapi relatif ketika tidak sedang kamu bebas. Yang penting tidak berlebihan. Berhenti makan sebelum kenyang. Makan teratur. Dan hatinya dibikin happy. Jadi bagi teman-teman yang sekarang terpenjara oleh begitu banyak pantangan itu. Lepaskan diri kalian pelan-pelan. Malah bukalah pintu dan jendela pikiran kita. Bahwa gangguan asal lambung itu tidak bahaya. Tetapi kalau sinyal bahaya, sinyal-sinyal pasu itu nyala terus. Di dalam kepala kita. Ya malah asal lambung kita mudah meningkat. Mudah meningkat. Dan kemudian balik lagi ke kecemasan lagi. Jadi kuncinya gerk ansieti. Nah simpulnya itu ada di ansietinya. Kalau masih terpenjara dengan banyak pantangan, makanan, minuman. Dan begitu banyak ketakutan-ketakutan bahwa asal lambung itu bahaya. Malah gerknya kambuh terus. Asal lambungnya tidak teratur terus. Yang penting itu sediakan setok obat lambung dan tidak usah khawatir. Makan apa saja boleh. Yang penting tidak berlebihan.